Sebagian orang berpendapat, perjalanan yang seru tentunya perjalanan yang dilakukan bersama-sama entah dengan kerabat, keluarga, dan komunitas. Tapi saya punya keyakinan, masih ada banyak cara untuk menikmati perjalanan sehingga tidak kalah seru. Yaitu dengan keluar dari zona nyaman, mencoba sesuatu yang baru, untuk menikmati kesendirian di alam. Setiap menempuh perjalanan ke Yogyakarta, saya biasanya menggunakan kereta api dengan titik keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Malam itu stasiun cukup ramai, dipadati para pelancong yang hendak bertolak ke berbagai kota. Perjalanan kali ini bisa saya katakan cukup impromptu, musabab saya tidak menemukan personil yang bisa saya ajak untuk berkelana. Baiklah, pikir saya untuk bertolak sendiri ke Yogyakarta. Sebuah kota yang sangat saya rindukan, terutama kehangatan dan makanan. Jadi sekarang saya sudah sampai di stasiun Lempuyang, Yogyakarta. Rencana hari ini sih mau ke Andong. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Kalau bawa motor dari Yogyakarta. Sementara sih masih mau cari tempat penyewaan motor dulu. Habis itu kita sarapan, baru nanti coba berangkat ke Magelang untuk naik Gunung Andong. Jadi sekarang posisi saya di stasiun Lempuyangan. Semalam menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dari stasiun Pasar Senen. Dan tadi sampai mungkin sekitar pukul 8 pagi. Sempat istirahat bentar. Ya mau ngecas dulu juga. Tadi sudah selesai makan, makan gudok. Sekarang berarti kita sudah persiapan menuju ke Magelang. Ya kita sudah sampai di base campnya Gunung Andong. Tadi sudah sempat istirahat dulu sebentar karena lumayan menguras tenaga juga. Naik motor 1,5 jam. Sekarang kurang lebih jam 1, hampir setengah 2. Mau registrasi bentar. Di depan sana ada tempat registrasinya. Oke ini sudah daftar SIMAXI. Totalnya Rp25.000. Jadi ada Rp10.000 itu fasilitas kesehatan COVID-19. Sama SIMAXI-nya Rp10.000. Jadi Rp20.000. Kalau kita naik motor parkirnya Rp5.000. Jadi totalnya Rp25.000. Oke sekarang tepat jam 1.30. Kita start pendakian Gunung Andong via sawit. Nah tadi saya kesini pertama kali searching Gunung Andong itu base campnya dimana. Yang keluar pertama itu Taruna Jaya Giri. Nah jadi tadi langsung kesana. Contact personnya ada di Google. Bisa langsung WA dengan Pak Wandi. Nah jadi di base campnya itu mereka juga menyiapkan penyewaan tenda, penyewaan sleeping bag. Pokoknya lengkap banget. Kalau mau yang ke Andong rekomen banget di Taruna Jaya Giri. Siang yang cerah, matahari menyinari tepat di atas kepala. Trek pendakian Andong via sawit ini bisa dikatakan jalur yang populer di kalangan para pendaki. Dan sudah menjadi jalur pendakian resmi Gunung Andong. Ya pendakian Gunung Andong tadi dibuka dengan adanya gerbang. Jadi gerbang itu gerbang peralihan dari perdesaan menuju ke Gunung Andong ya. Dan pertama-tama udah dikasih tanjakan. Jadi banyak anak tangga ke atas. Tapi enaknya disini cukup rimpun hutannya. Jadi gak begitu terlalu terik kena langsung ke kita gitu. Setelah melewati anak tangga dari semen, sekarang kita melewati anak tangga dari tanah. Nah sekarang disini ada percabangan nih. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau ke jalur lama atau jalur baru. Nah sebenarnya saya belum tahu sih, belum sempat cek mana yang lebih oke. Tapi kita coba jalur baru aja kali ya. Ya kita udah sampai di pos 1, pos 1 ke Muning. Jadi kalau kita bisa lihat mapnya, ada disini. Karena kita jalur baru, jadi kita agak sedikit melipir. Jadi udah pos 1, pos 2, pos 3, baru ke Puncak Andong. Nah bedanya dengan jalur lama. Jalur lama lebih tegak lurus kayaknya ke atas ya. Kurang begitu melipir sama ada mata air nih disini. Bedanya begitu. Waduh, salah ambil jalur dong ya. Tapi setelah kurang lebih setengah jam. Tadi kan dari pintu gerbang sampai di pos 1 ke Muning ini. Tracknya lumayan menanjak dan udah menguras keringat. Untungnya cuaca hari ini cerah dan pohon-pohonnya rindang. Jadi ngebantu banget. Jadi nggak gampang kecapean banget. Asik sih, tracknya sih asik. Sampai ke atas masih konturnya tanah. Dan sepertinya akan terus menanjak ke atas sambil melipir-melipir. Jalur pendakian relatif sepi. Atau bisa dibilang nggak ada orang sama sekali. Sebenernya tadi ada yang mau naik barang pas saya masih di base camp. Tapi akhirnya saya duluan. Karena udah istirahat cukup lama. Berhubung ini hari Minggu. Jadi ya relatif lebih sepi. Karena kata ibu di base camp tadi. Kalau yang naiknya dari kemarin. Itu pasti rame banget. Katanya di data mungkin sekitar ada 700-1000 orang. Itu kan biasa weekend. Kebetulan saya lagi bisa hari Minggu. Dan turun Senin. Lumayan banget. Jalurnya kosong. Dan bener-bener bisa nikmatin alamnya dengan lebih tenang. Di sini ada tempat istirahat. Mengarahkan ke sini. Nah. Ini ada warung. Entah emang hari ini tutup. Atau memang belum dibuka. Tapi yang jelas wajar sih kalau misalnya tutup. Karena kan ini hari Minggu. Dimana orang jarang mendaki kali ya. Dan bisa jadi juga karena emang belum siap. Jadi masih ditutup. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Ke sana. Ternyata gak jauh dari warung yang tadi saya tunjukin. Di belakang sini ada WC. Jadi yang mau buang air. Masih di antara pos 1 sampai pos 2. Ada toilet. Nah ternyata dari toilet tadi cuma jalan beberapa langkah. Udah sampai di pos 2. Tulisannya di depan sini. Nah. Ini pos Dewan Daru. Gitu. Jadi. Dari perbatasan toilet tadi dan warung. Tinggal jalan beberapa langkah. Sudah di pos 2. Nah ini view di belakang saya. Wah bagus banget. Cakep. Ini kota Manggelang. Dan di sebelah sana ada gunung. Tapi. Saya kurang tahu itu gunung apa ya. Mungkin. Teman-teman ada yang bisa bantu. Itu gunung apa. Nah. Tapi ini yang pasti view-nya cantik banget. Dari sini. Tambah cuacanya juga cerlah. Sebenarnya sih sepengamatan saya. Jalur baru ini tuh lebih dibuat ngezig-zak gitu. Jadi kiri kanan. Kiri kanan. Nah. Itu yang membuat. Mungkin. Pendakian ini lebih santai. Dibanding jalur baru. Walaupun saya sendiri belum pernah coba jalur baru. Tapi kalau dilihat dari mapsnya. Yang jalur baru itu. Tegak lurus ke atas. Jadi. Saya rasa akan lebih berat. Dan lebih nanjak. Dibanding yang jalur baru. Karena dia zig-zag. Dan sejauh ini saya. Suka dengan jalur baru ini. Karena. Bisa dinikmati dengan santai. Bisa dinikmati dengan santai. Bisa. Bisa dibilang. Jalurnya terbilang ramalah. Pokoknya. Untuk. Pendaki pemula juga. Gitu. selamat menikmati barusan kita udah lewatin pos 3 Watuwayang jadi itu kurang lebih sekitar 45 menit dari pos 2 dengan asumsi jalan santai ya ternyata antar posnya gak terlalu jauh jadi saya rasa mungkin sebentar lagi kita udah sampai di puncak dengan estimasi kurang lebih 2 jam dari basecamp kita udah di percabangan antara kiri ke makam kanan ke puncak itu makamnya disitu dan wow ini dia viewnya bagus banget memang sedikit ada kabut tapi ini baru mulai trek juga ada warung kecil disana nah ini dia bukit-bukitnya wow kita kesana ya ke arah puncak kita udah sampai di puncak gunung Andong dan tepat jam 3 jam 3 berarti tadi kan saya jalan setengah 2 berarti setengah jam ternyata udah sampai di puncak wow kosong banget karena justru yang naik daripada turun jadi kita bisa pilih spot yang terbaik karena nanggung daripada nge-camp dulu gimana kalau saya ke puncak dulu jadi kita lihat dulu nih puncaknya kayak gimana baru nanti balik ke belakang kita bangun tenda akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam saya sampai di puncak gunung Andong 1726 MDPL wow dan pemanan di depan bagus banget kota Magelang dan salah satu gunung yang saya masih belum tahu sampai sekarang kira-kira apa apakah mungkin Merbabu atau saya kurang tahu ya nah karena di belakang masih berkabut jadi rencana saya mau balik ke sana untuk mendirikan tenda dulu ya tadi dapet bocoran sedikit dari mas dan mbaknya yang baru nge-camp katanya lebih bagus camp di depan sana jadi setelah melauti cekungan di depannya itu lebih oke karena dia langsung ngeliat sunrise nah kayaknya letaknya disini nih ya nah di daerah sini jadi saya mau coba jalan ke sana siapa tahu campnya lebih oke saya mau berdiriin camp di sana selamat menikmati selamat menikmati oke oke ternyata setelah saya nyebrang lewatin cekungan tadi itu adalah puncak alap-alap namanya ketinggiannya sekitar 1600-an 1690-an lah nah memang sih kayaknya matahari terbitnya dari sana cuma setelah saya pikir-pikir gak ada yang mendirikan tenda di sana saya jadi khawatir jadi lebih baik saya balik ke puncak Andong dan camp di area sana karena tadi udah ada beberapa tenda yang didirikan di sana jadi sekarang mau balik lagi ke sana nah jadi kalau mau balik ke puncak Andong lagi lewatin ini nih cekungan tadi turun terus naik nanti dibalik sini ini puncaknya puncak Andong nanti dibalik sini adalah area campnya tadi saya belum sempat videoin pas nyebrang ke sini karena ngobrol dulu sama pendaki lainnya jadi tau-taunya udah sampai di sini nah di sini juga ada satu warung nih di atas jadi sebenarnya kalau mau nge-camp sih bisa aja cuma ya saya tetap prefer di sana aja lah di sana juga ada warung kok akhirnya setelah memantapkan diri untuk kembali dari puncak alap-alap saya segera mendirikan tenda di camping area dengan spot terbaik ditemani view gunung Merbabu dan gumpalan awan di sekitarnya oke sekarang tenda udah dibangun dan wow view-nya kalau mau lihat adalah Merbabu cakep banget dan ada awannya kayak agak pink-pink gitu awannya nah karena masih ada waktu rencananya mau makan dulu supaya nanti malaman enak bisa ke warung bisa jajan lagi dan pagi-pagi saya harap sih view-nya bagus dari depan sana dan ini udah ambil spot yang enak banget depannya langsung apa luas gitu yang terbuka gak ada kehalang tenda apapun oh iya dari tadi kan saya bertanya-tanya nih di depan tuh gunung apa sih nah ternyata saya udah dapet jawabannya di depan itu gunung Merbabu dari pendaki yang naik bareng saya gitu nah kalau dilihat-lihat sih bener juga nih nah kalau kita zoom ya tuh ini tuh bukit-bukit Merbabu nih saya ingat banget waktu 2016 apa 2017 pernah ke Merbabu nah ini nih bukit-bukitnya berarti di depan Merbabu sana adalah view-nya Merapi sedangkan kita di sisi belakangnya yaitu gunung Andong gitu tetep cakep lah ya Merbabu mau dari depan mau dari belakang apalagi ada awan-awan yang gini wah menambah keindahan aja langit yang semakin menguning oranya menunjukkan petang yang akan segera menjadi malam tak hanya itu para pendaki gunung Andong semakin bertambah jumlahnya memadati camping area malam itu saya terlelap dalam tidur dengan cepat tak bisa dipungkiri lelahnya badan setelah seharian berpindah dari kota ke kota ditambah dengan alunan lagu yang diputarkan di warung belakang membuat suasana semakin sendu dan juga nyaman suara pendaki berlalu lalang membangunkan saya tepat di jam 5.20 10 menit sebelum alarm yang saya pasang berbunyi tidak lama setelahnya saya terbangun saya menarik resleting pintu tenda saya ke bawah dengan kepala saya arahkan keluar tenda sembari mencari dimana posisi matahari terbit ternyata hingga 10 menit berselang matahari tak kunjung memberikan sinarnya menembus awan gelap yang menyelimutinya saya pun segera berjalan keluar tenda dengan pakaian yang masih saya gunakan sejak kemarin dibalut dengan jaket kesayangan saya pagi itu memang tak cukup cerah namun suasana pagi di gunung adalah hal yang selalu saya rindukan menit demi menit berselang sang matahari mulai memancarkan sinarnya perlahan kehangatan datang untuk melengkapi indahnya pagi itu tadi mataharinya sempat terhalang awan pagi jadi mungkin sekitar pukul setengah tujuh baru kelihatan naik ke atas dan view di depan cakep banget ini ada merbabu belakangnya merapi sekitar pukul tujuh tepat seiring dengan naiknya matahari saya kembali ke tenda saya untuk menikmati spot terbaik yang sudah saya amankan sedari kemarin ya sekarang kurang lebih sudah jam 8.30 saya sudah mengarah turun mau kebalik ke basecamp dan wah sambil istirahat sebentar lagi turun mau cerita sedikit jadi rencananya semalam itu saya mau istirahat bentar tuh jam 6 mungkin sampai jam 8 ya sampai jam 8 mungkin keluar sebentar lihat apakah ada bintang atau ya menikmati keadaan sekitar ternyata saking pulasnya saya tidur sampai jam kurang lebih jam setengah 6 lagi jadi kurang lebih 12 jam saya cuma tidur tuh di tenda jadi gak ada aktivitas mungkin karena capek banget juga ya perjalanan dari pagi jadi yaudahlah akhirnya tapi saya jujur saya nyenyak banget itu tidur di tenda semalam bener-bener cuacanya juga pas dinginnya juga gak terlalu dingin tapi gak terlalu hangat juga jadi pas lah gitu dan pagi-pagi akhirnya saya menikmati sunrise walaupun gak sedikit keliatan dia hanya matahari hanya sedikit aja dari kejauhan karena masih terhalang awan tapi gak apa-apa tetap dapet view yang terbaik yaudah akhirnya saya menikmati pagi seperti biasa aja dan gak lama-lama saya mau kembali ke Jogja makanya sekarang saya udah persiapan turun kembali ke basecamp nah karena kita pergi udah lewat dari jalur baru jadi sekarang kita cobain turunnya lewat jalur lama kesini nih ke kanan kalau jalur baru tadi dari kiri jadi seperti yang udah saya perkirakan jalur lama ini lebih curam ya dan nanjak banget beda sama jalur baru yang lebih zigzag jadi lebih banyak bisa istirahatnya kalau ini naik terus tegak lurus ke atas dan ini kalau dilihat sebenarnya konturnya adalah tanah dan bebatuan sama aja sih seperti di jalur baru cuma ya bedanya ini lebih menukik aja menanjak banget dan sekarang kurang lebih sudah berjalan mungkin setengah jam setengah jam dan tadi udah lewatin mata air juga di atas sekarang masih menuju ke bawah nah ini adalah contoh tracknya jadi ini kalau dilihat nanjak banget ini dari bawah sana ya beginilah tracknya kurang lebih ya jadi kandung kali ini saya solo trip jadi memang mendadak banget saya baru minggu lalu hari terakhir di kantor lama saya karena saya mau pindah kantor diselah-selah pergantian perusahaan dari perusahaan A ke perusahaan B saya ambil break mungkin kurang lebih gak gak sampai seminggu sih mungkin sekitar 4-5 hari belum ada tujuan waktu itu baru saya menentukan beberapa hari lalu akhirnya saya pikir mungkin enak kali ya jalan-jalan ke Jogja waktu itu cuma mikir sampai ke Jogja aja gitu nah tiba-tiba ibu saya menyarankan gimana kalau ke Jogja sekalian jalan-jalan ke Gunung Andong ke Magelang karena kan dari Jogja ke Magelang pun jaraknya gak terlalu jauh akhirnya saya pikir bolehlah saya ke Magelang ke Gunung Andong tapi karena gak ada teman akhirnya saya berangkat sendirilah gak apa-apa kita ke Gunung Andong sendiri nah disitu terus-teruslah ide bolehlah sekalian saya cobain untuk Solo Hiking nah ini jadi pengalaman Solo Hiking pertama saya di Gunung Andong dan untuk pengalaman pertama seru banget ternyata walaupun gak ada teman-teman ya yang pasti kalau ada teman-teman akan lebih seru banyak memori yang bisa dikenang tapi Solo Trip juga asik karena bisa bener-bener menikmati alamnya dengan lebih kusyuk lah karena sendiri kan dan banyak ngobrol juga dengan pendaki lainnya maupun yang jaga warung di atas gitu jadi bener-bener asik juga untuk cobain Solo Trip jadi kawan-kawan boleh nih dicobain Solo Trip tapi mulailah dari yang santai dulu kayak Gunung Andong ini juga boleh banget untuk Solo Trip karena kan di atasnya juga gak terlalu sepi dia rame walaupun hari biasa pun tetap ada orang aja gitu mungkin sekitar 10-15 tenda gitu dibanding hari Sabtu kemarin mungkin bisa puluhan tenda oke tadi setelah sumber mata air kita lewatin yang namanya pos 2 disini ada pos 2 Watu Gambir nah disini yang kemarin saya belum sempet lewatin kalau kita lihat sekeliling disini ada warung dan lebih lengkap ya disini ada toilet juga disini dan tempatnya rindang banget disini jadi enak juga nih kalau lewat jalur lama bisa santai sejenak terus yang kedua di pendakian kali ini kenapa saya naik gunung lagi jadi ini yang kedua setelah ya setelah hampir 2 tahun lah saya gak pernah mendaki yang pertama kemarin di Papandayan kurang lebih di bulan Mei akhir atau Juni awal lalu sekarang di Gunung Andong di tempatnya di awal Juli nah kenapa akhirnya saya mulai lagi cicil-cicil karena rencana minggu depan saya juga mau naik ke Gunung Pangrango jadi menurut saya butuh persiapan fisik juga walaupun saya juga rutin olahraga cuma takutnya kaget apalagi Gunung Pangrango yang ketinggiannya 3.000 sekian MDPL jadi menurut saya butuh persiapan lebih setelah kemarin Papandayan udah oke saya coba hari ini di Gunung Andong mungkin saya rasa dengan begitu udah lebih siap lagi nih dan mesti diimbangi dengan makanan teratur dan juga pastinya olahraga lagi supaya fisik kita lebih siap lagi oke di tengah-tengah perjalanan turun dari pos 2 tadi ada percabangan disini menunjukkan arah puncak yaitu ke atas dan disini ke kiri ke base camp Pendem saya kurang tahu ya kalau Pendem itu maksudnya pihak Pendem ya kalau saya tetap turun ke bawah berarti ya mungkin kalau melewati sawit nah sekarang kita berada di pos 1 Watu Pocong ini pos 1 nya sama juga disini ada kamar kecil ada shelter wah enak banget disini rindang banget ya jadi bener-bener rindang dari panas dan pepohonannya juga bagus banget wah saya sih suka banget sama jalur pendakian Nandung ini nah ini adalah persimpangan jalur lama dan jalur baru yang pas kemarin mendaki kemarin berarti saya ke kanan laut sana kalau jalur lama naik ke atas sini nah kemarin saya nggak lo sini ini naiknya jadi ini udah ketemu dipercabangan sekarang berarti tinggal turun ke arah sana perjalanan tentunya tidak berakhir di gunung Andong solo hiking beres lanjut dengan sorot traveling di Yogyakarta yang sudah membuat saya kepikiran dari Jakarta jadi saya udah turun kurang lebih perjalanan turun 1 jam setengah 1 jam 45 menit kurang lebih dan sekarang udah di jalan menuju ke Base Camp mau istirahat sebentar makan berbersih ganti pakaian lalu nanti meluncur lagi kita ke Jogja udah beres makan udah beres ngecas udah istirahat sebentar sekarang saya sedang bersiap mau ke Jogja cuaca di perjalanan selalu mendung tipis-tipis hampir turun hujan tapi saya bersyukur tidak pernah terkena hujan saat di perjalanan selamat menikmati